Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ibu-ibu jumpa lagi Sehat ya bu? Alhamdulillah senengnya ya Baik terima kasih Masih bisa panjang umur Bisa ketemu Ketemu sahabat-sahabat Ya ibu Hari ini kita mau bahas tentang The power of siratu rahim Sepakat bukan siratu rahim itu Luar biasa? Oh iya Tapi mungkin dari sisi Seperti biasa dari sisi Badan kita Baik badan seluler maupun Badan bioplasmik Mudah-mudahan bisa Terjadi Perpaduan pengetahuan ini Di benak kita sehingga kita Tambah rajin siratu rahim Ya baik Siratur rahmi Atau siratur rahim Ya baik Yuk kita buka Bismillah Keliatan ya bu? Ya ya Dasyat Wah kalau ngomong dasyat Yang kebayang apa sih bu? Wah menglegar gitu ya Ya Yuk Jadi sinatur rahmi Atau siratur rahim itu Asal dari dua kata Bahasa Arab ya Silah artinya hubungan Al-Rahim itu perpaduan dari Rahman dan Rahim Kasih sah Sayang Jadi Kalau siratur rahim Atau siratur rahmi Ini bisa diartikan sebagai hubungan sesama manusia yang didasari oleh rasa kasih sayang Bu Datang ke sini penuh rasa kasih sayang Berarti Tempat ini adalah tempat siratur rahmi Kemal di dasari kasih sayang Siapa tau ada yang janjian Ya Sama adiknya Kakaknya Karena jauh Ya udah di mal aja Jadi karena kakak adik penuh kasih sayang Masih kategori juga siratur rahmi Menagih utang Apakah siratur rahmi? Tergantung Nagihnya ada rasa kasih sayang Tidak Kalau nagihnya penuh kasih sayang Masih kategori siratur rahmi Tapi kalau nagihnya udah Udah empet nih Udah yang ke sepuluh kali nih Saya datang ke rumah nih Ya Jadi Siratur rahmi kita sepakat sama-sama adalah Sesama manusia Yang didasari oleh rakyat Sayang Kalau dibilang sesama manusia berarti Ya seluruh manusia Ya bangsa apapun Ras apapun Dan agama Apapun Ya Mari kita lihat Jadi rupanya di masa azali Saat janin Baru saja ditiup ruh Ini kisah ini ada di hadis kutsi Rahim itu memohon pada Allah Agar ia dijadikan dasar hubungan dengan calon bayi Ya bu Kan yang menempel pada janin kita duluan Apa bu Rahim kita ya Iya Kemudian Yang tempat makannya janin apa bu Placenta Placenta itu menempel di rahim Seorang ibu Ya Kemudian ada Tali pusarnya menempel di Daerah Puser Umbilikus Jadi umbilikus manusia ini penuh pembulu darah nih bu Makanya ahli-ahli kedokteran holistik sekarang Kalau anaknya sakit kah Atau kita sakit Terserah mau sakit apa aja gitu ya Ya Sering dikasih minyaknya langsung aja disini Diusul Bacain salawat Bacain doa gitu Wah itu Langsung diserap oleh banyak pembulu darah Yang ada memang di Umbilikus atau Pusar setiap manusia Ya bu Minyaknya apa bu Aisyah Terserah Mau minyak kayu putih Minyak telon Minyak bawang Boleh Ya Minyak tanah sekalipun Gak apa-apa Ya Karena minyak itu sebetulnya sebagai sarana saja Ya Untuk masuk ke dalam Dan Yang paling Afdol apanya Doanya Ya doanya Ya baik Jadi pada saat itu Rahim minta menjadi landasan Hubungan dengan calon bayi Kemudian Allah menjawab permintaan itu Dalam sebuah hadis kutsi Siapa menyambungmu Akanku sambungkan Dan siapa memutusmu Akanku putuskan dia Yang punya rahim Apa-apa apa ibu-ibu Ibu-ibu Atau perempu Perempuan Makanya perempuan itu Paling mudah diajak si ratu Rahim Mana lebih cepat datang ke majelis taklima Ibu-ibu atau bapak-bapak Ibu-ibu Karena senang si ratu Rahim Bapak-bapak gimana Bapak-bapak Ya Lebih senang Berkompetisi Makanya lebih senang rapat di kantor Makanya di dalam Islam Laki-laki dipaksa oleh Allah Hari Jumat Datang untuk dengar Tausia atau Khutbah Jumat Walaupun Cuma sekitar 15 menit 30 menit Tapi kalau kita bu Dipaksa Pergi ke sini Senang banget Kalau perlu 7 hari 10 kali Kita ke ta'lim ya bu Namanya juga Majelis ilmu Masya Allah Kita ketemu teman-teman Karena perempuan Tidak suka bersaing Kalau kumpul Ngapain perempuan Kalau kumpul Mengumpulkan Informasi Gak gosip Mengumpulkan Informasi Baik informasi Primer Ya Maupun yang Sekunder Yang meliputi apa bu Sandang Pangan Papan Ya Iya Dan itu juga Sebuah kebutuhan Berbagi informasi Karena komunikasi kita 20 ribu kata Ingat ya Iya Masya Allah Nah Penjabaran di hadis kutsi Siapa menyambungmu Akanku sambungkan Itu bukan semata-mata Kita Berkunjung Ke rumah sodara kita Bukan semata-mata itu Tetapi Yang pernah Siraturrahimnya Terputus Terputusnya macam-macam Apa karena Jauh tempatnya Apa karena Memang gak ada waktu Apa karena Memang pernah diputuskan Karena sesuatu Perasaan Kemudian kita Menyambung kembali Maka Nanti Allah Sambungkan Ya Iya Luar biasa ya Ini ibu-ibu yang minta nih Rahimnya ibu-ibu nih Makanya bu Kalau ada sampai Ibu-ibu sering musuhan Lebih tiga hari Ya Allah Harus diajak ke sini Lanjut lagi ya Oleh karena itu Siraturrahmi Merupakan tuntutan Di masa azali Maka ajaran Siraturrahmi Dalam Islam Bersifat Universal Tidak terbatas Pada satu Kelompok Agama saja Ya Dengan kalangan Beda agama pun Siraturrahmi Harus tetap Dijalin Ya Lanjut Ini 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 Pengumuman paling populer Dari Rasulullah S.A.W. Siapa yang mau Diluaskan rezekinya Gitu pengumumannya kan Diberkahi hidupnya Maka Hendaklah Dia bersiratu Rahim Mau bu Lapang rejeki Umur-umur kayak kita tuh Golnya juga Hidupnya berkah Berkah itu Ciri-cirinya Hidupnya Penuh bahagia Itu namanya berkah Ya Itu disuruh Bersiratu rahmi aja Saya pokoknya Seneng banget Kalau diajak Bu Aisyah Kesini yuk Ayo Seneng Dan enaknya Kalau di majelis Taklim Kita langsung Bersiratu rahmi Dengan begitu Banyak Saudara kita Ini kebayang gak Ibu kalau dateng Satu-satu rumah Ya Mungkin kalau Di daerah Masih bisa ya Tapi kalau udah Di kota besar Ya Allah Makanya Indah sekali ya Kita Kita aja Jadi sangat indah Hubungannya Apalagi Tempatnya Yang memfasilitasi Pertemuan ini Luar biasa Ya Alhamdulillah Masya Allah Lanjut lagi Perempamaan orang Yang bersiratu rahmi Ya Thauban Radiallahu'an Memberitahukan Muhammad Rasulullah S.A.W. bersabda Apabila seorang Muslim Mengunjungi Saudaranya Sesama Muslim Maka orang itu Senantiasa Berada dalam Suatu taman Surga Yang penuh Dengan buah-buahan Yang dapat dipetik Sampai dia pulang Jadi ibu Kalau ibu Soan Ya Ke rumah Keluarga kita Sahabat kita Bahkan kesini Itu kayak di apa bu? Di taman Surga Serasa ngambil buah Siapa suka makan buah? Nah itulah Makanan surga Buah apa bu? Yang ibu suka? Hah? Duren? Ya Allah itu enak banget Tapi yang kolesterol tinggi Agak-agak Buah apa lagi bu? Wiss Anggur Apel suka? Masya Allah Saya tuh kalau dikasih buah Gembira banget Ya Allah Makanan surga Dan memang buah-buahan itu Kalau dideteksi dengan Foto gelombang elektromagnetik Itu panjang gelombangnya Dulu apel paling panjang Tapi terakhir-terakhir ini Penelitian di Jepang Buah yang paling panjang Sinyalnya Atau gelombangnya Adalah buah Jamblang Do you know jamblang? Siapa di kampungnya Masih ada jamblang? Jamblang Bu Hera ada jamblang di kampung Oh enggak ada Bukan orang Jawa berarti Jamblang kalau bahasa ini Apa namanya? Apa bu? Dua Makanannya enak pake apa? Kayak garam ya Asam memang asam Karena mengandung anti-oxidans Jamblang Kalau bahasa Inggrisnya jamblang apa bu? Dia golongan beri Temannya strawberry Bahkan disinyalir jamblang inilah Yang disebut Blackberry Makanya pernah suatu masa Ada gadget Yang Tipenya blackberry Itu sinyalnya luar biasa Bebe aku mana? Bebe aku mana? Padahal itu jamblang Jamblang aku mana? Iya Saya kalau pulang ke kampung Ada jamblang langsung ambil Makan Kenapa? Memang anti-oksidannya tinggi Tapi apapun buah Gak takutnya pada minta jamblang lagi disini Apapun buah Itu adalah makanan surga Jadi ini sampai ibu pulang nanti Itu serasa kita memetik buah itu Masya Allah Asik sekali Lanjut Ini juga dalam sebuah hadis Seseorang berkunjung kepada saudaranya di perkampungan lain Siapa yang mudik kemarin? Waduh Jauhnya buhera mudik Maka Allah Mengirimkan malaikat Untuk mengawasi perjalanannya Masya Allah bu Kita mudik pulang kampung Di awasi malaikat Dikirim Khususan Ketika malaikat sampai kepadanya Ia berkata kepada orang tersebut Hendak kemana kamu? Orang tersebut menjawab Saya ingin berkunjung ke saudaraku di kampung ini Kemudian malaikat bertanya lagi Adakah kenikmatan yang ingin kau dapatkan? Ya berkata Tidak Aku hanya mencintainya karena Allah Maka malaikat berkata Sesungguhnya Aku diutus Allah Kepadamu Untuk mengabarkan padamu Sesungguhnya Allah telah mencintaimu Sebagaimana engkau mencintai saudaramu Ya Allah bu Habis ini mudik ya Bu Esa Boleh gak kampung RW lain gitu? Boleh Boleh Bayangin bu ya Allah Kita berkunjung ke kampung Pulang kampung Atau ke rumah saudara kita Diutus malaikat Malaikat Terus kalau kita datang dengan penuh kasih sayang Ya Nah ini Allah Ya mencintaimu Wah bukan lagi sayang Cinta Sebagaimana engkau mencintai saudaramu Ya Lanjut lagi Apa keutaman-keutamannya ya Ini juga kata Allah Wajiblah kecintaanku Bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku Saling duduk bersama karenaku Saling berkunjung karenaku Dan saling memberi karenaku Ya Mudah-mudahan kita masuk kategori ini ya bu Iya Kita saling duduk karena Allah bukan? Iya Masya Allah Kita saling memberi gitu ya Tadi siapnya sudah bawa oleh-oleh pagi ini Dan membagikan ke jamaah tali Masya Allah Ini ya Baik Lagi kita lihat lagi Siapa yang menjenguk orang sakit Atau mengunjungi saudaranya Karena Allah Maka berserulah suara yang memanggilnya Berbahagialah Dan beruntung perjalananmu Dan kamu telah membangun tempat tinggal di surga Siapa yang rajin Mengunjungi teman yang sakit nih bu Ya Allah bu Udah dijanji surga Tapi bu Aisyah pas saya disana gak bisa masuk Karena dia di ICU Gak apa-apa lagi bu Ibu udah kesana yang lihat Allah Sudah tercatat sebagai amalnya lagi Dan dijanjikan surga Jadi sebetulnya banyak sekali Keutamaan si ratu rahim Banyak sekali Ini tadi beberapa saja Sebelum kita masuk ke tinjauan dari badan bioplasmiknya Tapi gimana kalau kita memutuskan Waduh ada gak ya Next Sangsi Waduh Bagi pemutus si ratu rahim Muhammad bin Jubair bin Utaim radiallahu'an Mendengar dari bapaknya Bahwa Muhammad Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak masuk surga Orang yang memutuskan si ratu rahim Ini bukan hanya surga akhirat nih bu Surga dunia juga gak masuk nih bu Siapa yang punya musuh sama tetangga depan rumah Ya Allah bu Setiap ibu mau masuk ibu muter Ya itu udah gak surga itu Ya Atau ibu punya musuh tetangga yang di depan portal kita Udah deh Ya Itu jadi siksaan itu Ya kan Makanya Jadi ini Sangsi pemutus si ratu rahim Bu Aisyah Bukan aku yang putus si ratu rahim Tapi dia Ya lain lagi itu Ya Ibu bukan dia yang kena sanksi ini Atau orang tersebut yang kena sanksi ini Ya